Pemirsa sejumlah persiapan dilakukan jelang upacara peringatan HUD ke-79 kemerdekaan RID IKN. Pengamanan dan antisipasi ancaman unjuk rasa dan terorisme dilakukan untuk memastikan kelancaran acara. Berikut wawancara Abraham Silapan bersama Sub-Satgas Pengamanan VVIP di kawasan IKN Kalimantan Timur. Pak Satriadi ya, Komandan ya, kita bisa lihat betapa Anda melakukan pengisiran di setiap tempat di sini dan dipastikan bahwa besok akan berjalan dengan aman. Insya Allah, kita berupaya yang terbaik agar kegiatan kita besok tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Semua berjalan dengan lancar. Bukan hanya besok sebenarnya, malam ini pun sudah ada acara awalan yaitu AKRS atau Apel Kehormatan Renungan Suci yang dilaksanakan nanti malam kurang lebih sekitar jam 12 malam. Bapak Jokowi akan hadir, di situ kita sudah amankan yang tadi kita sisir sama-sama patroli sehingga kita harapkan acara nanti malam, besok pagi dan sampai dengan penurunan bendera tidak ada hal-hal yang mengganggu. Oke. Untuk potensi ancaman sendiri, apa sih yang paling dikhawatirkan untuk memastikan tadi tamu-tamu VIP, tamu-tamu negara dipastikan mereka dalam keadaan aman dan nyaman ketika mereka untuk pertama kalinya menatap Ibu Kota Negara Bersantara? Memang kalau kita membaca situasi ya di sekitar wilayah, tentunya kita tidak pernah lengah. Kita harus tahu apa yang akan menjadi potensi tadi, yang menjadi potensi ancaman. Memang kemarin kita geladikan atau kita latihkan adalah menghadapi bagaimana apabila terjadi unjuk rasa atau demonstrasi. Yang kedua juga, kalau memang terjadi aksi anarkis dan terorisme juga kita antisipasi. Tapi tentunya hal-hal yang tadi disampaikan sudah kita laksanakan kegiatan pengamanan baik secara represif maupun preventif. Tentunya represif terakhir. Preventif, satuan-satuan di luar, tentunya pemerintah daerah, kepolisian, TNI, beserta intelijen juga sudah melaksanakan gelar operasinya sendiri. Pak Kapolres, cerita kepada kami mengenai bagaimana antisipasi ketika kemudian kita melihat warga. Tentu saja ada yang kecewa, tidak bisa datang ke sini. Apalagi mereka berdekatan dengan di sekitar IKN ini. Apa yang barangkali bisa melegakan hati mereka bahwa ini adalah pesta rakyat semestinya juga mereka bisa merayakan bersama dan mereka juga bisa menikmati animu kemerdekatan ini? Baik, terima kasih. Mungkin dapat kami sampaikan dari awal tadi bahwa mungkin tidak seluruhnya warga masyarakat ataupun yang ada di Kalimantan terkhusus di penajam pasir utara ataupun pasir yang dapat hadir di wilayah IKN ini. Namun dapat kita sampaikan bahwa dari pasir, kabupaten pasir sendiri ada undangan untuk masyarakat sebanyak 500 orang. 500 orang untuk menyaksikan untuk kegiatan kenaikan bendera serta penuran besok. Jadi bagi warga masyarakat yang tidak dapat hadir, kami himbaw kepada masyarakat ataupun kepada kelai ramai, dapat menyaksikan secara live streaming besok di rumah ataupun hadir ke instansi-instansi terdekat untuk menyaksikan secara langsung bersama-sama dengan petugas ini. Untuk akses Pak Kapolres, kita juga akan dimobilisasi untuk datang ke sini untuk AOM Media. Saya pikir juga tamu undangan juga demikian. Apa yang penting untuk diantisipasi mengenai aksesibilitas, lalu lintas para tamu undangan yang akan hadir di tempat ini? Untuk akses sendiri masuk, sejak sekitar 4 hari yang lalu, untuk kendaraan-kendaraan besar sudah mulai dilarang lewat sampai dengan tanggal 17 Agustus. Untuk kendaraan dapat kita sampaikan, akses masuk kita menggunakan satu akses untuk mempermudah bagaimana kendaraan tersebut masuk ke dalam sini. Untuk parkirnya sendiri pun, sudah kita berkenasikan dengan dan sebesar gasnya untuk parkir di luar daripada ring 2. Untuk mempermudah akses apabila nanti kegiatan sudah selesai ataupun kegiatan akan dimulai nanti.